Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Di diskusi akademik hari ini Kita sudah ada Bapak Dr. Emron Edison SEMM Di ujung sumpeng Pak Emron Di podcast S.T. Faryapari Dan Pak Emron ini adalah Kaprodi S1 Manajemen S.T. Faryapari Sekaligus sebagai salah satu dosen pengampu metodologi Nah Pak Emron, sore hari ini Kita sebetulnya mau diskusi dengan aja Pak ya Terkait dengan metodologi Nah Pak, seperti yang kita ketahui Terdapat beberapa pendekatan Dalam bidang metodologi Salah satunya adalah kuantitatif Ya Pak ya Nah, ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan Mungkin di lingkungan mahasiswa, dosen Apakah penelitian kuantitatif itu Harus identik dengan angka-angka Nah, bagaimana menurut Pak Emron? Terima kasih Bu Titing Nah, ini ada dua perspektif ya Perspektif yang pertama Menganggap bila ada angka-angka Maka disebut metode kuantitatif Jadi, dia bisa saja satu variabel Dalam perspektif pertama ini Sedangkan perspektif yang kedua Yaitu Yang disebut metode kuantitatif itu adalah Menguji hipotesa ya Atau menguji sebuah pengaruh Artinya minimum dia memiliki dua variabel Nah, ada variabel independen dan variabel dependen Jadi, dia menguji sebuah teori Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Mungkin ini juga hasil diskusi dengan mahasiswa atau dosen Yang akan mempersiapkan penyelesaian skripsi Jadi, sebetulnya kenapa sih kita harus berujuk pada penelitian terdahulu atau sebelumnya? Apa pentingnya? Ya, penelitian terdahulu di dalam metode kuantitatif itu adalah bagian dari sebuah teori Kenapa penelitian terdahulu yang kita rujuk adalah penelitian terdahulu Yang memiliki pengaruh positif dan signifikan Jadi, jangan sampai di dalam penelitian terdahulu itu Kita ambil yang hasilnya negatif Sebab yang hasil negatif itu belum menjadi sebuah teori Itu kira-kira Jadi, dapat dikatakan bahwa penelitian terdahulu itu adalah bagian teori juga Nah, ini menarik Pak Emron nih Masalah hasil positif dan negatif Nah, di beberapa perguruan tinggi ya Ada yang mengatakan bahwa hasil itu harus selalu positif dan signifikan Namun juga kita melihat ada perkembangan tentang beberapa kebijakan di internal perguruan tinggi Bahwa mau hasilnya positif, mau negatif, gak apa-apa Yang penting kita sudah mengikuti flow penelitian itu sendiri Nah, menurut Bapak bagaimana ini? Ya, ini unik ya Nah, di satu perguruan tinggi mempersararkan Kalau dia tiga variable misalnya Maka, dua variable independen itu harus memiliki pengaruh positif dan signifikan Terhadap variable dependennya Wajib itu ya Nah, ini pendekatan yang pertama Jadi, kalau umpamanya hasilnya salah satunya negatif Maka dia harus mengubah variable-nya atau mengubah demensinya ya Sehingga diubah pula coesionernya Ada beberapa perguruan tinggi mempersararkan hasil penelitian harus positif Jadi, semua variable harus positif ya Nah, di satu sisi memang Apa hasil, apa adanya Jadi, kalau umpamanya hasilnya ada yang negatif Mau negatif atau positif juga Gak apa-apa Nah, ini pendekatan yang kedua Nah, lalu yang mana yang benar Ya, dua-duanya benar ya Hanya saja Hanya saja Penelitian itu harus memberikan kontribusi yang berarti Nah, misalnya saja Kalau satunya negatif Artinya dia belum menjadi sebuah teori Nah, bagaimana supaya dia menjadi positif Mungkin saja demensinya yang salah Demensinya yang salah Atau pertanyaannya yang kurang tepat Nah, sehingga ini harus diganti Kita ganti tahapannya Mungkin kita ganti dulu coesionernya Juga kalau belum bisa kita ganti demensinya Sehingga harus positif Kalau saja hasilnya tetap negatif Mungkin saja kita ganti Variable-nya Itu pendekatan yang pertama tadi Jadi, harus positif intinya Oke, Pak Kalau kita ditutup untuk merubah variable Atau turunannya ke dimensi Berarti ini kita harus melakukan Penyebaran coesioner ulang, Pak Betul Jadi, kita harus melakukan penyebaran coesioner ulang Nah, ini memang berat Betul, betul Karena penelitian itu Harus mendapatkan jawaban Jadi, kalau belum Menghasilkan sesuai harapan Maka kita terus melakukan Penyebaran coesioner Jadi, kalau ganti variable Tentu akan berdampak pada pergantian Rujukan teori, Pak Betul Nah, ini yang lebih berat Nah, mungkin sarannya adalah begini Ini berdasarkan pengalaman Kalau variable-nya banyak Saya rasa sulit untuk semuanya positif Nah Itu ya Sulit sekali ya Nah, tentunya Harus ada konvensi Di perguruan tinggi itu Oke Empamanya mempersyarankan Kalau dia 3 variable Ya, minimum 2 variable positif So, positif ya Artinya Variable independennya ya Terhadap variable dependennya Kalau dia harus positif semua Saya kira sulit sekali Ya, karena juga saya membaca beberapa Hasil penelitian Misalnya Mungkin ini terutama untuk level S3, Pak Yang menemukan ada 7 variable Tapi ditemukan hanya 4 yang positif 3-nya negatif Betul Tapi ini secara proses penelitian Masih tetap dibenarkan, Pak Betul Karena ini tadi Karena dalam prakteknya Untuk menghasilkan positif itu Tidak gampang Jadi tidak seperti Contohnya begini Kalau dia 3 variable Anggap aja variable X1-nya sudah positif X2-nya sudah positif Pada saat kita ganti variable X3-nya Bisa saja terjadi X2-nya menjadi negatif Jadi sangat sulit Jadi belum tentu jaminan Yang ternyata positif tetap positif Setelah ada perubahan variable yang lain Nah, ini menarik sekali ya teman-teman Sahabat StayFar Ternyata masalah positif dan negatif Di hasil akhir penelitian Juga ada beberapa perspektif ya, Pak Emron Atau mungkin yang paling penting Sebetulnya kita tetap melakukan Proses yang jujur Selama penelitian Barangkali ya, Pak Emron Baik Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Emron Ini masalah pada aspek Kerangka pemikiran Sebetulnya bagaimana sih Dalam pembentukan kerangka pemikiran Terutama dalam konteks pendekatan Metode kualitatif Sebenarnya kerangka pemikiran itu adalah Dasar kita menetapkan sebuah judul Jadi judul kita itu Misalnya saja Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja Nah, kerangka pemikiran Teori yang ada dalam kerangka pemikiran itu Adalah teori yang menjelaskan Bahwa kepemimpinan itu memiliki pengaruh terhadap kinerja Nah, setelah kerangka pemikiran ini Diuraikan Tentunya kita mengambil beberapa teori Nah, baru kita gambarkan dalam sebuah paradigma penelitian Baik Terima kasih, Pak Emron Penjelasannya tentu diskusi ini bisa memberikan beberapa insight Terkait dengan pendekatan kualitatif Nah, dalam penelitian kualitatif ini Terdapat beberapa istilah, Pak Emron Ada analisis deskriptif Analisis verifikatif Nah, ini dalam konteks implementasi seperti apa sebetulnya, Pak Emron Ya Yang disebut analisis deskriptif itu adalah Analisa yang mendeskripsikan variable yang diteliti Jadi kita hasil kualitatif itu kita deskripsikan ya Apakah dia dalam kondisi baik atau biasa-biasa saja Sudah tuh dimensi mana yang Ini sifatnya naratif ya, Pak Emron Ya, itu untuk deskriptif Sedangkan yang verifikatif itu adalah Menguji hipotesa Nah, apakah hasil hipotesa kita terbukti atau tidak Positif dan signifikan atau tidak Itu kira-kira Sekaligus juga menguji seberapa besar pengaruhnya Nah, analisis verifikatif ini tentu dibantu oleh tools ya, Pak Misalnya, perhitungan secara statistiknya Betul, betul Dan kita juga banyak sekali ya, Pak Sejauh ini tools yang dipakai dalam pengolahan metode kualitatif Misalnya apa, Pak, yang bisa digunakan? Bisa aja SPSS Ya, itu yang sudah tua ya Ada juga yang menggunakan SEM dan lain sebagainya Nah, ini ada contoh kasus Pak Emron sebetulnya ya Jadi suka ada diskus seperti ini Misalnya ya, ada contoh judul penelitian dengan kalimat seperti ini Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerjanya Pertanyaannya, apakah dalam lokus atau tempat penelitian tersebut Kepemimpinannya itu harus sudah bersifat transformasional Atau justru kinerjanya sudah harus baik sebelumnya Oke, tadi kan contohnya dua-dua variable ya Ya, betul Kepemimpinan transformasional Dan kinerja Jadi sebenarnya penelitian itu berangkat dari permasalahan di kepemimpinannya Tentang transformasional itu adalah indikator pengukuran yang digunakan Jadi bukan berarti di tempat bekerjanya sudah melakukan kepemimpinan transformasional Tetapi indikator untuk mengukur kepemimpinan di sana Menggunakan indikator kepemimpinan transformasional Nah, kalau misalnya di lokus tersebut Memang sudah mengklaim bahwa Let's say, kami telah melakukan prinsip-prinsip transformasional leadership Nah, kemudian kita ingin menguji Nah, itu berarti kan sudah terimplementasi sebetulnya Pak Emron ya Berarti bagaimana kita dalam lokal penelitiannya? Nah, untuk yang kasus kedua ini Berbeda dengan yang tadi Yang pertama ya Nah, yang pertama itu adalah kepemimpinan transformasional itu adalah indikator untuk mengukur kepemimpinan yang tadi Yang sekarang ini adalah untuk mengukur optimalisasinya Sejauh mana optimalisasi kepemimpinan Dari implementasi Nah, itu Baik, ini menarik sekali Jadi sebetulnya kalau judul itu kita juga harus bisa melihat konteksnya seperti apa dulu Nah, terkait dengan satu penelitian Tadi Pak Emron mengatakan berapa kali harus berangkat dari satu permasalahan Nah, kalau misalnya Pak dalam satu lokus tidak ada permasalahan Tapi kita ingin masih meneliti gitu kan ya Kira-kira perspektif mana yang bisa digunakan? Ya, kalau umpamanya tidak ada masalah Sebenarnya ya untuk apa kita teliti sebenarnya ya Mungkin kita cukup bertanya apa kiat-kiatnya aja udah Oh, berarti kepada bertanyakan strategi apa yang digunakan Iya Oke, ini diskusi yang sangat menarik Tentang metode kualitatif Mungkin Pak Emron kita sudah cukup Oh ya, Pak Emron ini juga ada case kedua Ini juga menarik Pak Emron Karena ini juga bisa belajar dari case ini Misalnya gini Pak Emron Di sebuah kampung nih Banyak masyarakat yang sakit Sehingga pekerjaan banyak yang terbengkalai Nah, kemudian Apakah bisa nih judul yang tepatnya Bisa dilakukan secara kualitatif Dengan judul pengaruh orang yang sakit terhadap hasil pekerjaan Ini bagaimana sebaiknya judulnya Yang tepat misalnya Kualitatif mungkin ya Iya, kualitatif Jadi sebenarnya bukan pengaruh Apa itu pengaruh Pengaruh Orang sakit ya Terhadap hasil pekerjaan Nah, jadi begini Penelitian yang baik itu adalah Dari sakit Sakit itu kan negatif ya Kita ubah menjadi positif Jadi sakit itu adalah Kalau positifnya adalah sehat Jadi kira-kira Jadi judul yang tepat adalah Pengaruh sehat terhadap kinerja Kan kinerja itu kan adalah Positif Ya, positif ya Hasil-hasil yang dicapai ya Nah, itu kira-kira Jadi kita tidak boleh menggunakan variabel yang negatif ya Moran Ya, bisa saja ya Tetapi Contohnya begini Kalau kita menggunakan kalimat negatif Kadang-kadang identik Jadi kadang-kadang Teori yang digunakan Identik dengan judul ya Jadi kalau kita Pengaruh sakit Nanti kita cari judul yang sakit Teori-teori sakit Oh, jadi kaitannya dengan pencarian dari referensi Ya, jadi sehingga Teori itu yang digunakan menjadi Apa itu? Relevanse ya Kira-kira begitu Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Emron Untuk diskusi kita pada sore hari ini Jadi, jenis penelitian apa sih Yang bisa digunakan Secara kuantitatif Nah Esensi Metode kuantitatif itu adalah Menguji Hipotesa atau teori lah ya Atau menguji teori ya Tadi disampaikan Jadi dasarnya harus ada teori dulu Jadi teorinya Misalnya Yang menyatakan bahwa Pengaruh kepemimpinan transformasional Atau Kepemimpinan transformasional Berpengaruh terhadap kinerja Nah, teori itu kita gunakan Kita uji Jadi adalah dasarnya Baik, terima kasih Pak Emron Kita sudah diskusi ringan Pada hari ini Mudah-mudahan bisa memberikan insight Bagi para pendengar Sahabat Setepar Dimanapun Hatur Luhun Semua sekali lagi Pak Emron Sudah bergabung di podcastnya Setepar Dan teman-teman semua Terima kasih Sampai ketemu lagi Di topik-topik yang menarik Terima kasih Saya Tuting Kartika Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Woleh-kunciar Sampai jumpa 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 Terima kasih.